Bimbingan Badasik Bimbingan Badasik Bimbingan Badasik Keberangkatan colon jemaah haji Bandar Lampung dibagi dalam 5 kloter. Kloter pertama diberangkatkan Sabtu 27 Mei akhir bulan ini. Untuk Bandar Lampung, kloter pertama dari Bandar Lampung itu tanggal 27, sebanyak 385 orang satu kloter, dan kloter-kloter berikutnya nanti akan disusun oleh provinsi. Jumlah calon jemaah haji Bandar Lampung kemungkinan bertambah sebab kemenak memperpanjang waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau bibih hingga besok lusa 19 Mei. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan calon jemaah haji asal Tulang Bawang selasa pagi mengikuti bimbingan manasik di kantor kemenak Tulang Bawang. Pada tahun ini, jumlah jemaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 215 orang. Para jemaah diberitahukan tentang aturan dan alur perjalanan pelaksanaan ibadah haji. Berdasarkan data kemenak Tulang Bawang, dari 215 calon jemaah yang mendaftar, terdapat 42 orang yang belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau bibih. Jika hingga tanggal 19 Mei mereka belum melunasi biaya haji itu, maka akan dianggap mundur dan diberangkatkan pada tahun depan. Yang sudah melunasi sekitar 173 orang, adalah yang akan kita berangkatkan untuk diberangkatan ibadah haji. Padahal, terkait dengan adanya penambahan kuota, Kabupaten Tulang Bawang ini menapat persentase sekitar 26 persen. Atau 42 calon jemaah haji yang mengharapkan mereka pun dapat melunasi dan merangkat tahun ini. Calon jemaah asal Tulang Bawang termuda berusia 17 tahun dan paling tua berusia 63 tahun. Setelah manasik di kantor kemenak, para calon jemaah haji akan kembali diberi bimbingan secara kelompok di tingkat kejamatan sesuai tempat tinggalnya. Ustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 Hijriah akan mendapat perhatian lebih dari panitia penyelenggara dibanding tahun-tahun sebelumnya sebab terdapat banyak calon jemaah haji lansia. Dari jumlah total lebih 7.000 orang, 1.500 orang di antaranya adalah calon jemaah haji lansia. Kepala kantor wilayah Kemenak Lampung, Uji Raharjo pada selasa siang mengatakan, banyaknya jumlah calon haji lansia ini karena sebagian besar mereka adalah yang tertunda keberangkatannya pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, pemerintah Arab Saudi memberlakukan pembatasan usia calon jemaah haji. Jumlahnya mungkin ada sekitar 1.500 yang masuk kategori lansia, walaupun bukan prioritas lansia. Nah, ini tentu jumlah yang sangat banyak yang harus mendapat perhatian khusus. Nah, karena itu kita minta semua yang menjadi petugas memaksimalkan fungsinya sebagai petugas untuk melayani terutama para lansia ini. Karena lansia ini, mereka adalah pemblok kusia yang membutuhkan banyak bantuan, pertolongan sehingga mereka bisa melakukan berada dengan sebaik-baiknya. Calon jemaah haji tertua berusia 87 tahun, bernama Sun Jani, warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Ia mendaftar haji pada tahun 2014. Kini ia bahagia karena akhirnya bisa berangkat beribadah haji tahun ini. Jalan jemaah haji asal Lampung Tengah jadi klotter pertama yang diberangkatkan pada 23 Mei mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Empat mal pelayanan publik atau MPP di Sumatera serentak diresmikan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas yang dipusatkan di gedung MPP Lampung Selatan. Empat mal pelayanan publik baru itu yakni di Lampung Selatan dan Lampung Utara, Kota Dumai, Riau, dan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pendirian mal pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat lebih cepat, mencegah pungli serta memangkas birokrasi rumit. Di dalam mal pelayanan publik terdapat beberapa instansi yang saling terintegrasi seperti Distuk Capil, Dispenda, Dinas Perizinan, BUMN, BUMD, dan instansi lain. Saya kira ini adalah bagian dari perobosan yang sedang didorong di pemerintah pusat agar mal pelayanan publik ini tumbuh di daerah-daerah. Nah setelah mal pelayanan publik seperti ini jalan, kita juga atas saran baku istrinya sedang mendorong mal pelayanan publik digital. Dan ini bertahap sehingga layanan digital bisa jalan. Dan ini sebagai upaya untuk mendorong transparansi pelayanan lebih cepat dan juga lebih, apa namanya, lebih bersih. Sebelum diresmikan atau saat masa uji coba beberapa waktu lalu, mal pelayanan publik di Kota Bumi, Lampung Utara, dikeluhkan warga yang sedang mengurus pembuatan KTP dan kartu keluarga. Birokrasi pembuatan dokumen kependudukan tetap rumit. Warga dipaksa bolak-balik ke kantor Distuk Capil Induk dan kantor kecamatan dan kelurahan saat mengurus dokumen kependudukan. Mal pelayanan publik di Lampung Utara juga terkesan belum siap beroperasi. Ini terlihat dari minimnya kursi di ruang tunggu, sebagian warga yang antri terpaksa harus lesehan di lantai. Ari Susantop laporkan dari Lampung Selatan.